Halo teman-teman semua, apa kabarnya? saat ini saya akan memberikan sebuah tutorial yang singkat untuk cara pembuatan website yaitu kurang dari 10 menit caranya sebenarnya mudah saja, silahkan langsung masuk ke website saya www.joshian.com kemudian lihat di bagian sebelah kanannya ada banner itu di klik saja, bisa langsung masuk ke pelajarannya atau boleh juga langsung mengklik link yang ada di sini link yang ada di sini http www.joshian.com plus 10 tanda hubung menit tanda hubung membuat, tanda hubung website setelah masuk, ini ya tampilannya nah teman-teman langsung aja klik ini tombol sudah siap beli hosting ya, klik di sini nah mungkin beberapa teman-teman yang ada yang bertanya gitu ya kenapa sih kita harus membuat website seperti itu ya nah kita harus membuat website karena ada banyak fungsinya kita dari website itu bisa jualan selain itu kita juga bisa posting-posting artikel kemudian bisa branding juga ada banyak lah, banyak sekali dimana nanti kalau kita punya website itu kita bisa dapat banyak uang ya dari website itu asal tahu caranya nah jadi kalau orang ada bisnis online tapi tidak punya website sebenarnya sangat disayangkan nah jadi buat teman-teman semua itu sudah saatnya Anda punya website nah ada orang yang berkata bahwa wah membuat website kan sulit gitu ya membuat website sulit sebenarnya karena mereka tidak mengerti seperti itu ya tapi kalau kita tahu caranya sebenarnya membuat website itu sangat-sangat mudah bahkan kurang dari 10 menit kita sudah bisa membuat website gitu ya websitenya sudah langsung bisa tayang gitu nah bagaimana caranya teman-teman langsung klik aja tombol yang ini sudah siap beli hosting ya di klik saja kemudian nah kita pakai dia perginya ke ini ya ke DewaWeb kita pakai DewaWeb karena apa? karena ya sejauh ini saya hampir semua website saya itu menggunakan DewaWeb servicenya oke ya kemudian disini teman-teman lihat juga ada chattingannya jadi kalau kita punya masalah itu bisa langsung chatting ke mereka ini ada ninja supportnya ya jadi sangat-sangat cepat kemudian ada juga ya beberapa orang yang saya kenal di DewaWeb juga ya servicenya bagus ya dari mereka nah kalau sudah buka DewaWeb nya itu teman-teman klik di menu order nya langsung saja nah ini ada banyak pilihan ya ada banyak pilihan nah ada yang pilihan scout hunter, warrior, guardian, proceder, dan lain-lain ada banyak sekali nah teman-teman saya hancurkan untuk beli yang paket warrior nah kenapa warrior? nah sama saja seperti teman-teman punya toko gitu ya kalau tokonya kecil tapi pengunjungnya banyak nanti ya jatuhnya itu kan pengunjungnya akan kesulitan gitu ya itu misalnya scout gitu kapasitasnya kecil 200MB terus kalau misalnya pengunjungnya banyak kan otomatis pengunjungnya akan kabur gitu pergi ke tetangga sebelah nah untuk yang hunter juga boleh gitu ya cuman kapasitasnya gak terlalu besar jadi saran saya teman-teman ambil yang paket warrior karena yang paket warrior aja itu per bulannya hanya 75.000 rupiah jadi sangat-sangat murah kemudian kapasitasnya sampai 2GB seperti itu nah kalau sudah pilih saja ya yang paket warrior klik order sekarang kemudian teman-teman silahkan cari namanya gitu ya pilih aja namanya sarankan di awal-awal pakai nama sendiri aja biar gampang misalnya nama saya Josian nama saya nama saya atau saya Josian contoh aja ini teman-teman bisa pakai nama sendiri gitu ya .com nah lanjutkan saja klik lanjutkan nanti kalau dia tersedia seperti ini tersedia pesan sekarang ya kita pilih yang langsung 1 tahun saja lalu klik lanjutkan berikutnya untuk yang ini teman-teman boleh pilih bulanan 3 bulan atau yang tahunan saran saya teman-teman pilih yang langsung tahunan karena apa kalau kita tahunan itu domainnya dapat gratis gitu ya jadi domainnya kita gak perlu bayar lagi kita udah dapat gratis kemudian lokasi servernya itu biarkan saja pilihan Jakarta yang ini gak usah dicentang ya langsung order saja seperti itu nah untuk yang configuration apa untuk pengamanannya ini protectionnya itu boleh dicentang boleh tidak untuk teman-teman yang mau website nya aman ya dicentang saja seperti itu ya dicentang saja kemudian update keranjang belanjanya nah totalnya seperti ini ya Rp1.078.000 nah untuk teman-teman yang mendaftar melalui link saya boleh ketikan disini cloud 15 gitu ya cloud 15 supaya teman-teman dapat diskon 15% kemudian klik yang validasi kodenya di klik validasi kodenya nah nanti ada potongan lumayan gitu ya Rp135.000 kan lumayan jadi teman-teman cukup bayar Rp9.29.500 jadi tidak terlalu mahal tidak sampai Rp1.000.000 ya oke nah kemudian jika sudah teman-teman langsung klik yang check out dan bayar nah disini ada rinciannya kemudian untuk rincian ini isi saja namanya ya sesuai dengan nama Anda misalnya saya tulis seperti ini saja Yanko passwordnya ya pilih saja ya itu itu contohnya kemudian nomor teleponnya juga diisi itu ya isi semua ya secara lengkap kemudian pilih yang metode pembayarannya itu transfer bank pilih yang transfer bank kemudian yang ini dicentang gitu lalu selesaikan ordernya ya selesaikan ordernya oke sebentar ini ada yang error emailnya sudah pernah terdaftar ya yang ini oke misalnya saya buatnya saya buatnya ini pakai gmail.com oke ini dia ya setelah kita order kita dapat invoice nya tulisannya belum dibayar pilihannya adalah transfer bank kemudian kita disuruh untuk transfer ke rekening PT Dewa Web nya nomor rekeningnya ada ya di sini kemudian total bayar plus kode unik jadi teman-teman harus bayar sebesar nilai ini yang ditunjukin mereka ya yang dikeluarkan oleh mereka yang diberikannya itu akan dikirimkan juga ke email teman-teman nah jika sudah seperti ini teman-teman silahkan langsung bayar aja ke Dewa Web nya caranya teman-teman bisa juga buka yang ini ya pembelajarannya nah ini cara bayarnya boleh dari klik BCA klik mandiri atau yang lainnya atau langsung transfer saja nah kemudian setelah transfer teman-teman yang paling penting ya itu jangan lupa kirim bukti transfernya ke email mereka yaitu billing at dewaweb.com ya dengan judul invoice invoice Anda nah misalnya ini invoice-nya apa ini ada judulnya invoice pagar 59333 nah jika nanti sudah kita kirimkan ke mereka maka akan dapat konfirmasi email dari mereka selanjutnya kita akan diberikan email ya email cpanelnya nah email cpanel inilah yang nantinya bisa kita login ke dalam nah caranya seperti apa caranya seperti apa nah teman-teman misalnya lihat ini salah satu website saya lesprivateku.info cpanel seperti itu ya jadi cara masuknya selalu begitu nama domain garis miring cpanel nah sama seperti ini juga nanti pasti ada cpanelnya diberikan nah setelah itu kita bisa langsung login seperti itu ya langsung login di cpanelnya atau misalnya saya buat yang marketingjoss.com garis miring cpanel itu juga sama ya jadi intinya adalah nama domain langsung cpanel kemudian kita bisa langsung login login ke cpanelnya nah teman-teman bisa lihat di bagian paling bawah ini ada softaculous apps installer di klik saja kita pilih yang bagian wordpress ini ada wordpress kemudian teman-teman klik setelah di klik lihat ini ada tombol install langsung klik install saja kemudian diisi disesuaikan dengan seperti yang ada di website ini teman-teman ikutin semua ini jelas lengkap ya sudah sama ya seperti yang saya buka ini tinggal pilih saja seperti ini nah dipilih lalu isikan emailnya email teman-teman lalu klik install seperti ini install nanti dia hanya menunggu beberapa menit saja selanjutnya dia akan langsung masuk ke bagian adminnya dia akan langsung jadi misalnya seperti ini dia akan langsung jadi contohnya ini marketing joss atau lesprivateku.info teman-teman bisa lihat disini lesprivateku.info ini langsung jadi ya jadi begitu di install dia langsung jadi seperti ini nah kalau dia sudah jadi bentar ya nah kalau dia sudah jadi seperti ini kita tinggal menyusun saja login saja ke dalam lalu kita tinggal langsung garis miring wp admin login setelah itu kita tinggal menuliskan artikel-artikel di dalam website kita nah seperti ini ini sudah login kan lihat di bagian postingannya add new lalu teman-teman bisa langsung menulis menulis nah ini menulis artikelnya disini untuk cara memasukkan gambarnya bisa dilihat juga disini sudah lengkap sekali nah jika teman-teman ada yang masih kurang paham ini ada support maksimal dari saya ya untuk teman-teman yang ingin mendapatkan support maksimal atau bertanya silahkan menghubungi saya dari telegram ada linknya disini ini gratis ya gratis atau untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tambahan seputar pembelajaran website gratis silahkan mendaftar di formulir yang ini nanti akan saya jawab semua pertanyaan dari teman-teman jadi membuat website itu sebenarnya mudah dan murah ya bahkan kurang dari 10 menit kita bisa membuat website langsung jadi oke sampai disini saja tutorial kali ini ya untuk teman-teman saya ingatkan sekali lagi yang butuh bertanya silahkan langsung dikontak di telegram atau melalui formulir yang ada oke sampai ketemu di tutorial selanjutnya bye bye